Tanjakan curam lau, tawang manguk, pemandangan indah sekali. Kita mulai perjalanan dari vila, di mana kita menginap semalam. Baca doa dan kita lanjutkan menuju lau. Di sini, Xpander Ultimate 2022 CVT akan menaklukan tanjakan yang berada di pegunungan lau. Jarak penginapan menuju pegunungan lau sekitar 7 km. Perjalanan pun selalu naik dan berkelop, jangan skip video karena pemandangan alamnya sangat indah. Jangan lupa subscribe The Otonet untuk mendapatkan update video terbaru tentang otomotif. Cuma menggunakan Kikidi Ultimate 2022 sangat mulus, entek. Karena saya berangkat pagi pada hari Sabtu, pengunjung belum terlalu banyak. Akan tetapi menurut info warga setempat pengunjung membludak pada sore hari, untuk menginap. Di sini, posisi pendingin udara dalam mobil dimatikan karena suhu udara sudah dingin dan kaca mobil terbuka, maka suara dari luar masuk ke dalam kabin. Pemeran selalu menganjakan terus. Ini masih aman pakai B ya. Jadi tenaganya itu melebihi perkiraan saya Metiknya itu sangat kuat Tanjakan tidak berarti ya Ini menuju delawu Tanjakan yang ekstrim Solusi kedua kalau memang gelap banget Pakai L atau D-Spot ya Enak, tapi pakai D aja ini tenaganya masih sisa banyak Hari Sabtu Cukup rame ya Untuk perjalanan ini Terima kasih telah menonton! Jangan Menuju delawu untuk ambil foto-foto Pemandangannya itu dilihat di atas itu pagi hari Wow Mempesuna Hari Sabtu malam minggu Oh cantik banget Vila-vila terbaru Bermunculan di daerah sini Sangat bagus Otomatis tanahnya pada laksu Malam minggu Jumbang Pesto Nah ini ya kita akan memasuki tanjakan ekstrimnya Bergelok dan ekstrim Nah ini dia Bergelok Nah di sebelah kiri ada banyak Resto-resto Grand Hotel Ini masih menggunakan GDB ya Masih terasa Kempeng sih Sambil mencari Restoran yang enak Kita akan punya sarapan dulu guys Jadi lawu itu naik terus ya Kita gak ada Yang terus Jadi semuanya jalurnya naik Namanya juga Kita punya gunung Posisi G RPM 2000 Masih aman Nah 2300 sampai 3000 lah Masih aman Penaikan Mereka ini ekstrim ya kita mencari kalau makan-makin breakfast breakfast ya ini apa ini ini suau mencari tempat makan oke kita lanjutkan perjalanan ya disini saya mencoba menggunakan DS untuk mengetahui perbedaan tenaga kita pakai DS tanjata-tanjata gitu sulang lihat di atas bagus sekali guys panggungan piye naikannya extra gas dengan cari warkop-warkop buat nongkrong makan-makan gorengan cari tempat yang bisa duduk di atas kita sampai di masjid dulu kurang-kurang dulu foto-foto dulu gas sambil lihat pemandangan dulu bagus-bagus ya mau turun silahkan turun dulu kita mau kita mau turun silahkan kita mau turun silahkan kita mau turun silahkan kita mau turun silahkan Karena anak-anak minta kewisata Jumok kita turun dulu ke lokasi. Lihat pemandangan bawah dari atas, sangat indah. Kanan-kiri banyak pesawahan yang hijau dan subur. Untuk turunan sebaiknya menggunakan transmisi L, agar mendapatkan tambahan engine brake di turunan. Panjakan ekstrim pakai L ya. L, kalau panjakan agak semacam brake. L, kalau smellnya. Mobil pengunjung wisata mulai memadati jalan untuk naik kewisata lau dan serangan. Terima kasih telah menonton! 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 sub indo by broth3rmax